Wakab Polresta Pontianak AKBP NB Dharma memprediksi malam pergantian tahun baru ini bakal lebih ramai dari tahun sebelumnya. AKBP NB Dharma menambahkan untuk pergantian tahun baru, sejumlah hotel di kota Pontianak telah mengajukan izin kegiatan dan telah dilakukan assessment apakah bisa atau tidak. Tak hanya itu beberapa skenario pengamanan terkait jalur lalu lintas sudah dilakukan. Dia menyebut yang paling ramai berada di Jalan Gajah Mada. Nanti akan disosialisasikan bagi masyarakat yang mau keluar rumah agar bisa memilih jalan alternatif menghindari kemacetan. Yang paling segerik memang di seputaran Bajah Mada. Nanti kita akan sosialisasikan juga ke masyarakat supaya masyarakat ketika keluar rumah tidak terjebak atau bisa memilih alternatif-alternatif jalan. Untuk mengamankan malam pergantian tahun baru di kota Pontianak ada sebanyak 1.296 personil gabungan gelibatkan. Mereka nantinya akan melakukan patroli di lokasi rawan memberikan imbauan agar masyarakat tak melakukan arak-arakan. Oli Phone TV memberi tekan.